Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan info terbaru Lesti dan Bilar di malam hari ini Ya, di malam pertemuan keluarga Lesti dan Bilar yang berlangsung di rumah Dede Lesti Nampak mereka begitu akrab di suasana kebersamaan dan kekeluargaan Namun yang menyedihkan kabar di malam hari ini adalah kabar tentang Rizky Bilar yang sibuk syuting Ternyata dia drop di lokasi syuting hingga lihat dipijit kepalanya gas oleh kru yang ada di sana Nah, ya mungkin Bang Bi kecapean karena aktivitasnya yang begitu padat dan jarang istirahat Ya, pemburu mahar tentunya Nah, kita doakan Bang Bi bisa pulih seperti sedia kalah Lalu bagaimana Dede Lesti melihat sang doi yang terbaring lemas ya tentu dia juga khawatir guys Dan sedih karena dia selalu mendoakan kekasihnya itu dalam keadaan sehat bawal afiat Ya, dan nyatanya di malam hari ini tentu membuat kita bergembira namun juga bersedih karena Rizky Bilar kondisinya kurang baik Kita doakan Bang Bi bisa pulih seperti ini guys ya Seperti sedia kalah saat dia beraktivitas, regres, dan salufik tentunya Karena sebenarnya memang tubuh terkadang memang membutuhkan juga kestabilan waktu istirahat Namun kita tahu bahwa Rizky Bilar melakukan hal itu adalah untuk mengejar mimpinya bisa menikahi sang doi di tahun ini Maka support dan doa terbaik bagi kita sekalian untuk selalu mendoakan Lesti dan Bilar dan Rizky Bilar Yang keadaannya kurang baik segera bisa pulih seperti sedia kalah Sehingga nantinya kita bisa menyaksikan kewan dan kekiutan mereka berdua Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait kabar ini cukup menjadikan kan Kalian juga sedih seperti Dede Lesti kan Ya jadi tolongkan komentar dan juga mendoakan bagi kesayangan kita Semoga Bang Bi yang kondisinya kurang baik segera dipulihkan Dan entah lagi bisa segera beraktivitas Itu saja jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton yuk bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya